Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku jumpa lagi bersama channel kesayangan kita Hasan media reda payam Oke jangan lupa dengan mendukung channel ini mensubscribe karena subscribe itu gratis tidak berbayar ya yang jelas kita malah tambah ilmu pengetahuan ya karena di sini kita masih belajar bersama dan kita saling tukar pengalaman ya jadi kita sama-sama pemula semua ya jadi enggak ada yang senior jadi kita belajar bareng Oke nanti ada saran dan kritik bisa komen dibawah komentar dengan bijaksana ya Oke nanti kita akan buat bonsai ini yaitu bahan bonsai yang sempat viral juga yaitu solanum dipilum ya jadi kita melawan lupa ya supaya bahan ini juga bisa terkenal seperti temen-temennya ya Putri Malu sidaguri atau pulutan jadi kita juga akan membuat bahan bonsai solanum dipilum ini dengan terobosan terbaru Oke simak terus bosku cekidot Oke sekarang kita mengenal lebih dekat dulu bahan solanum dipilum ini ya Oh ini adalah sejenis solanum kalau bahasa ilmiahnya itu ya solanum mungkin kalau bahasa daerahnya ini banyak sekali ya terong sepang lah atau apalah memang daunnya ini agak sedikit berbau ya tapi menurut saya juga tidak berbau banget eh sebelumnya maaf itu ada ayam tetangga yang betok-betok ya enggak mengganggu ini sudah banyak tunasnya bosku ya ini bahkan sudah berbunga tapi saya potong ya karena ingin saya rubah strateginya yaitu saat kita akan menanam terbalik ya hari ini ya kita tanam terbalik eh apakah bisa saya yakin 99% bisa karena saya sudah cek sendiri Mari kita lihat yang ada di sana bos ini dia bosku ya yang ini sudah terbukti dia bisa tumbuh tunas di batang tapi kalau kita selidiki lagi ini ada tunas juga di akar kelihatan ya bos nah ini tunas di akar kalau bahan bonsai itu bisa tunas di akar seperti ini ini menunjukkan bahwa ini bisa bisa tumbuh tunas dan bisa ditanam terbalik sebentar saya fokus kelihatan ya bos oke jadi nanti ini juga saya akan balik bos saya akan mencoba dua cara nanti siapa tahu hidup ya oke kita lihat dulu yang sebelah sana ini kemarin ini banyak sekali tapi dimakan ayam semua saya pindah disini saya pindah disini siapa tahu nanti mau hidup oke oke ini metode pertama kita akan langsung balik saja langsung ya kita rubah metodenya ini akan kita gorok kita gorok ya mungkin segini oke ini mungkin kita potong disini aja ya kita buang semua yang sudah tunas-tunas ini semoga saja bisa hidup kita tanam terbalik langsung saja nah ini akarnya sudah banyak ya sebenarnya ya tapi dalam percobaan ini kita harus berani berkorban kita buang akar-akar yang sudah kering nah jadi seperti ini dan kita akan tanam terbalik langsung saja tapi sebelumnya kita harus menanamnya sampai ke sini mungkin ya sampai ke sini ya supaya ini nanti bisa akar-akar yang sini bisa mencari makan dulu atau yang ini nanti kalau sudah sini ikut tumbuh akar baru kita berani keluarkan ya oke terima kasih oke selamat menikmati 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 selamat menikmati